Itu tidak dijelaskan sama sekali. Bahkan setelah kemarin saya tanya juga soal yang didada, ciri dera didada itu tidak dijawab. Khususan kemarin saya pribadi sangat kecewa dan tidak sesuai yang saya harapkan. Karena dokter Ade tidak menjelaskan secara utuh apa yang terjadi pada tubuh anak saya. Sementara banyak bekas-bekas kekerasan lainnya di tubuhnya, yang apalagi bagian depan itu tidak dijelaskan sama sekali. Bahkan setelah kemarin saya tanya juga soal yang didada, ciri dera didada itu tidak dijawab. Karena saya kemarin ingin tahu apa yang terjadi didadanya, apakah sempat mukai jantung atau bagaimana, karena apa, cuma tidak dijelaskan. Juga dokter Ade tidak menyebutkan ada retak di sini anak saya. Karena itu kemarin saya tidak puas dan kecewa. Juga saya semakin yakin kemarin setelah pernyataan dokter Ade yang mengatakan tidak ada cairan di tubuh anak saya yang terhirup itu saya semakin yakin dia meninggalnya di darat bukan di air. Bahkan dokter Ade sendiri mengatakan itu jadi misteri. Kenapa tidak ada air yang terhirup. Karena itu saya semakin yakin ada yang janggal terhadap apa yang terjadi pada anak saya. Bagi keluarga sendiri, memang ke bagian depan itu di mana saya lihat? Yang di depan itu yang di perut, ada bekasnya besar di perut, sama di samping sini. Juga yang saya lihat langsung di perut, di dada, itu yang saya lihat langsung. Itu memang ada bekasnya. Itu tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Bahkan yang di perut sama yang di rahang sininya tidak dijelaskan, disebutkan. Karena itu saya akan berusaha untuk meminta informasi itu sedetailnya. Karena dokter Ade sebelumnya juga sudah berjanji akan memberikan informasi secara detail pada kami. Nantinya kita akan tetap memperjuangkan. Ya, pasti. Terima kasih telah menonton! Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya.